Banyak cara untuk membuat icebreaking, tetapi banyak guru yang tidak mau susah-susah sehingga merasakan tidak kaya, tidak punya variasi, dan lemah dalam hal icebreaking. Nah kali ini bagaimana meng-icebreakingkan dengan alat atau media yang bernama bola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam Kak Yano Bintang. Anda pasti bertanya, Kak Yano Bintang membawa bola. Nah maksudnya salah satu alat icebreaking, salah satu media icebreaking adalah bola. Tentu banyak yang lainnya nanti di kesempatan lain bagaimana icebreaking permainan, bagaimana icebreaking kertas, bagaimana icebreaking boneka, bagaimana icebreaking gambar, dan seterusnya. Mau kan? Nah sekarang kita icebreaking bola. Semua anak mengenal bola. Sehingga icebreaking ini sangat menarik untuk dimainkan, karena semua anak tahu tentang bola. Untuk apa saja icebreakingnya, bisa jadi icebreaking lempar bola dari guru ke siswa dan siswa ke guru, sambil memberikan pertanyaan. Jadi istilahnya bola pertanyaan. A, kita lemparkan bolanya, lalu dia menjawab, kemudian lempar ke kita. Contoh, ibu kota Provinsi Sumatera Barat, dia menjawab, padang, lempar lagi ke saya. Ibu kota Bali, Denpasar, lalu dia lempar ke saya. Saya lempar lagi, ibu kota NTT, jawabnya Kupang, ke saya. Kalau salah dia enggak boleh melempar, masih tetap memegang. Ya, umpama dilemparkan, kita sambil bertanya, ibu kota Maluku, Kupang, tidak boleh dilempar, salah. Ambon, ya benar, dilempar. Jadi lempar. Lempar dari guru kembali ke guru, itu pertama. Yang kedua, lempar dari murid ke murid. Jadi murid yang melempar memberikan jawaban, kemudian yang dilempar menerima memberikan jawaban tambahan, melempar di sini tambahan. Contoh, saya lempar satu orang, saat Provinsi Jawa Timur, dia melempar Semeru, nah dia menerima Sungai Berantas, lempar lagi pokok sesuatu yang ada di Jawa Timur itu. Contoh lagi dilempar Gunung Lawu, lempar lagi Madiun, lempar lagi Laut Jawa, lempar lagi Madura, dan seterusnya sampai 40, sampai 40, atau lebih sampai, dan meriah. Yang salah jawab, yang bolanya turun, dia bisa berdiri sambil joget. Itu yang kedua. Yang ketiga, anak menuliskan di kertas kosong, yang ketiga itu bola tempel, bola tempel. Anak siapkan kertas kecil, suruh memberikan jawaban. Lalu dilempar satu, dia ngelem, sambil ngomong jawabannya, lempar lagi ke yang lain, ngelem di bola ini. Lalu lempar lagi, dia ngelem jawaban yang dia tulis, dilem lagi di sini, lempar lagi dilem di sini. Lempar lagi dilem di sini. Nah yang keempat, itu lempar bola ke keranjang. Jadi guru itu menyiapkan keranjang di depan, depan meja gitu ya, di ruang kelas yang depan. Di meja, lalu siswa dari jarak tertentu melempar ke keranjang itu, sambil ngomong apa yang dia pelajari. Tidak tepat, tidak apa-apa. Tidak masuk, tidak apa-apa. Hanya kegembiraan. Yang kelima, dia bisa memegang bola tutup mata. Jadi anak tutup mata, dia megang bola yang dilebarkannya. Ini tentu akan riuh karena rame, tapi kan itu icebreaking. Nah banyak lagi bola ini dimainkan. Berapa sih harga bola? Murah sekali, tapi bisa sekitar permainannya yang banyak ya, dari satu ke yang lainnya. Itu masih contoh empat tadi. Nah ingat, bola ini tentu akan menyakitkan ketika dilempar keras. Maka harus ada larangan yang diberikan oleh guru. Larangan tidak boleh melempar bola dengan keras. Tidak boleh menendang bola di dalam kelas. Kemudian melemparnya harus tepat ke orangnya. Dan seterusnya, pasti bisa. Paham ya? Oke. Salam, Kak Yanomita. Audio Jungle Audio Jungle